Ini memang bukan tim Gensus 88 anti-teror, namun mereka mempunyai tugas tak kalah berat menangani teror. Bukan teror dari teroris yang suka mengebom, namun teror monyet ekor panjang yang suka menyerang warga. Beranggotakan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Kebun Binatang Surabaya, dan petugas dari Taman Safari Prigen dibantu warga, terbentuklah tim sus anti-monyet liar. Keganasan monyet liar di Sidoarjo belakangan ini tak bisa dianggap remeh. Tak tanggung-tanggung sudah ada 26 warga kecamatan Taman yang menjadi korban karena aksi terornya sudah meresahkan. Bupati Sidoarjo Saifulailah pun menginstursikan tembak di tempat hidup atau mati bagi monyet peneror. Saya sudah mengizinkan Pak Kaporis, kalau bisa karena ini saya dengar informasi dari masyarakat itu, lepas dari tujuan itu, sebanyak 22 monyet. Jadi kalau ketemu yang natal itu, jadi tembak aja. Setelah melakukan perburuan selama dua hari, sah monyet bernama Latin Makaka Vaskekularis akhirnya berhasil ditaklukan. Monyet berumur sekitar 8 tahun ini lumpuh oleh dua tembakan bius. Warga kini bisa bernafas lega, namun mereka berharap tidak ada lagi monyet liar yang masih berkeliaran sehingga mereka tak selalu dihinggapi teror. Demikian laporan Wina Rizal dari Sidoarjo, Jawa Timur.